jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan atau kita tanam di lingkungan kita tanaman ini adalah bunga matahari bunga matahari ini adalah sebuah tanaman yang mempunyai keindahan dengan bunganya yang juga memiliki biji-bijian yang memang banyak digemari kebanyakan kalangan bunga matahari ini bisa tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah dimana ketinggian yang idealnya mencapai 0 hingga 1500 mdpl dan yang paling cocok untuk menanam bunga matahari ini yakni di daerah pegunungan karena mempunyai kelembapan udara yang mencapai 80 hingga 90 persen selain itu pula proses penanaman dari bunga matahari ini memang tergolong sangat mudah biasanya biji bunga matahari ini ditanam atau diletakkan saja di atas pot atau tanah yang sudah dimasukkan ke dalam polybed nanti hanya menunggu selang beberapa minggu atau beberapa hari bunga matahari ini akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang akan menjadi tanaman bunga matahari tetapi pastikan apabila memang kita ingin membuat tanaman bunga matahari ini tumbuh tinggi dan menjadi tanaman yang besar jangan menggunakan media pot dalam proses penanamannya atau polybag jadi apabila memang kita menanam tadinya pertama di polybag ketika memang sudah mulai tumbuh pindahkan ke dalam media tanah yang memang luas tanpa menggunakan pot dikarenakan seperti yang ada dalam video ini ini menggunakan media polybag dimana di saat tanaman itu tumbuh dalam ketinggian 30 hingga 50 cm maka dia akan mengeluarkan bunga atau bunga matahari itu sendiri jadi tidak akan membuat bunganya menjadi besar dan maksimal tetapi hanya menjadi bunga yang kecil dan hanya untuk keindahan saja apabila kita ingin mempunyai bunga yang sangat besar dan sangat bagus dan tinggi maka tanamlah bunga matahari ini langsung tanpa adanya sebuah media pot atau media polybag sehingga nutrisi yang didapat dari tanaman ini juga cukup selain itu pula bunga matahari ini memang untuk bijinya banyak sekali digemari di lingkungan kita karena rasanya yang memang enak dan membuat kita menjadi suka dikarenakan memang butuh kejelian dalam proses pengupasan dari biji bunga matahari itu sendiri dan proses perawatan dari bunga matahari itu sendiri juga terbilang mudah dikarenakan memang tidak terlalu membutuhkan banyak air tanaman bunga matahari ini juga bisa tumbuh dengan sangat baik hanya kita melakukan penyiraman satu kali sehari pada sore hari maka tanaman ini juga akan bisa tumbuh dengan sangat baik dan tanpa pemupukan pun tanaman ini bisa tumbuh dan hidup dengan sangat baik selain itu pula tanaman ini juga mempunyai keindahan bunga matahari yang berwarna sangat cerah kekuningan dan daun yang sangat hijau dan rimbun sehingga membuat tanaman ini terlihat jauh lebih cantik dan jauh lebih bagus apabila sudah mempunyai bunganya jadi akan membuat ruang lingkut kita atau pemandangan di sekitar kita terlihat jauh lebih indah dan jauh lebih sejuk saya jauh lebih baik saya enggak direndaan saya suka dengan doang saya sedang menikmati saya menikmati saya mohon ramah saya 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 saya